Masih dalam kompas Aceh, sepekan. Sedara Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat kenaikan jumlah penumpang pesawat tujuan domestik dari Bandara Sultan Iskandar Muda Belambintang yang transit via Kuala Lumpur, Malaysia. Kenaikan tersebut mencapai 22% lebih hingga Januari lalu, sedangkan jumlah kedatangan penumpang domestik ke Aceh turun hingga 17% lebih. Akibat tiket penerbangan domestik yang masih mengalami kenaikan hingga saat ini, masih banyak keluarga Aceh yang berpergian ke Pulau Jawa memilih transit via Kuala Lumpur, Malaysia. Hal tersebut dilakukan karena transit via Kuala Lumpur yang menuju Jakarta dan beberapa kota besar lainnya dirasakan masih jauh lebih murah. Badan Pusat Statistik Aceh mencatat kenaikan jumlah penumpang yang transit ke Kuala Lumpur meningkat hingga 22% pada bulan Januari lalu. Misalnya, pada Oktober 2018 lalu, jumlah penumpang yang transit mencapai 13.000 penumpang. Pada bulan November, jumlah penumpang meningkat hingga 16.900 orang, dan di bulan Januari mencapai 27.000 penumpang. Sementara itu, jumlah penumpang kedatangan domestik turun hingga 17% lebih. BPS mencatat jumlah penumpang domestik pada bulan Oktober 2018 lalu sebanyak 102.000 lebih. Pada bulan November, jumlah penumpang turun menjadi 78.000 lebih, dan pada Januari 2019 terus turun hingga 61.000 penumpang. Di penumpang domestik, justru kebalikan dengan penerbangan internasional. Kalau internasionalnya meningkat sekitar 22,62%, di penumpang domestiknya justru menurun. Turunnya sekitar 17,63%. Itu yang terakhir, yang dari Desember ke Januari. Dan penurunan ini juga sejak bulan November yang lalu sudah mulai turun. Akibat penurunan jumlah penumpang pesawat ke Aceh, baik wisatawan mancanegara maupun penumpang domestik, berdampak pada sektor ekonomi di Aceh. Khususnya sektor UMKM yang berharap banyak dari tamu yang datang ke Aceh. BPS memprediksi jika melihat data 3 bulan terakhir, jumlah penumpang pesawat di Aceh belum kembali normal hingga beberapa bulan. Sampai ada kebijakan membuat harga tiket kembali normal, dan maskapai penerbangan meninjau kembali kebijakan membayar biaya bagasi. Terima kasih telah menonton!